Ini adalah perfect participle phrase Nah ini contohnya nih Having finished the work on time John went out for a walk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to SKZ Education Kembali kita berlatih lagi soal-soal P3K Untuk guru bahasa Inggris Tipe soal yang kita akan bahas hari ini adalah Professional atau kompetensi teknis Yaitu yang terdiri dari reading dan grammar Oke sebelum dimulai Saya berharap dan berdoa Semoga Bapak Ibu sekalian dimudahkan Dilancarkan dan diluluskan tahun ini Untuk menjadi seorang ASN P3K Oke let's begin the lesson Oke number one Receptionist Family restaurant Can I help you? Dewanga Yes please Blah 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 For next Saturday night Receptionist I'm afraid we can't We are fully booked this month I really need your help I want to book a ticket I need to reserve a room I'd like to reserve two tables I'd like to cancel my reservation Nah kita lihat dulu kondisinya disini Berarti ini situasinya di restaurant Terus titik-titik untuk Saturday night Next Saturday night Tapi disini kata si resepsionist Maaf tidak bisa Semuanya sudah Di booking Nah kira-kira apa nih Jawaban yang tepat Ya Kita gunakan sistem eliminasi Ya Bapak Ibu sekalian Ingat sistem eliminasi Membantu kita Mempercepat Menjawab soal Nah ini bukan Tentunya bukan Room itu Biasanya untuk hotel Ya ini di restaurant Jadi ini tidak mungkin I really need your help Ini juga tidak mungkin Karena kan disini We are fully booked This month I want to book a ticket Ini juga kurang tepat ya Nah yang paling mungkin itu Adalah D ya Karena ini adalah Sebuah restoran Jadi saya ingin Memesan dua Meja I'd like to cancel my reservation Ini juga kurang tepat ya Karena disini I'm afraid we can't We are fully booked Oke jadi jawaban yang tepat adalah D Ya ini masih mudah lah Blair Would you like to join us for dinner? Lika I'm sorry I have to go now I wish I cannot have dinner here I could stay longer You tell me first I couldn't stay I can cook Nah ini Kalau ada kalimat wish Itu adalah Sesuatu yang Bertolak belakang Atau harapannya Tapi sebenarnya Dia tidak bisa melakukan itu I'm sorry I have to go now I wish Nah jawaban yang tepat Untuk ini adalah I could stay longer Saya harap saya bisa Tinggal lebih lama Nah kalau Menggunakan wish Dan menggunakan Could Biasanya sesuatu yang bertolak Belakang dengan Kenyataannya Jadi artinya Dia itu sebenarnya Tidak bisa tinggal disana Lebih lama Oke number three The student I teach Is Ruby What Who Whom Which Whose Nah ini Relatif pronoun Disini berbicara tentang Student Berarti ini orang Maka opsinya Yang paling mungkin Adalah Who Sama whom Kira-kira mana Yang paling tepat The student Who I teach Is Ruby Whom I teach Is Ruby Nah gini Cluenya Kalau who itu Kita gunakan Sebagai Apa Menggantikan Subject Kalau whom itu Digunakan untuk Menggantikan Object Nah disini Ini kan The student Blah-blah-blah Berarti disini Adalah nama siswa I teach Is Ruby Namanya adalah Ruby Dan Ruby disini Posisinya adalah Sebagai objek Maka ini Sudah jelas Bukan lagi Who Tapi whom Itu cluenya Jadi kita Lihat ruby Disini Posisinya Sebagai objek Yang kedua Who itu Biasanya Kalau Digunakan Sebagai Relatif pronoun Itu Biasanya Diikuti oleh Verb langsung Misalkan gini Mister Anwar Who Speaks English Really Well Jadi Biasanya Langsung Diikuti oleh Verb Itu Clue yang Keduanya Jadi Kalau ada Subject Lagi disini Kemungkinan Besar Adalah Whom Oke That's The correct answer Number Four Do you bring The novel Blah 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 I gave it to you Yesterday Ini sama Relatif pronoun That When Where How Which Nah ini Adalah Berbicara Tentang novel Itu Do you bring The novel Yang Yangnya disini Adalah merujuk Pada novel I gave it to you Yesterday Nah Kalau benda Itu kemungkinannya Ada dua Antara that Sama which Cuma Kalau dua-duanya Muncul Kita pilih Yang paling Spesifik Kalau that Itu general Bisa digunakan Untuk who Bisa digunakan Untuk which Maka kita Pilih Yang paling Spesifik Yaitu Which Do you bring The novel Which I gave it to you Yesterday Which Disana Merujuk Kepada novel Number Five Sandy The box You brought Look Very heavy Sure It's very kind Of you Thank you The suitable Expression To complete The dialogue Is Nah jadi Dia itu Ngomen Kesinindi Terus Tiba-tiba Dia menjawab Ya tentu Kita lihat Would you like Me to bring It for myself Could you bring It for me Would you like To help me Would you Love to help Us Would you Like me To help you Nah kira-kira Mana nih Jawaban yang Paling tepat Oke Jawaban yang Tepat Ini adalah Istilahnya Memberikan Bantuan Jawaban yang Tepat Adalah E Would you Like me To help Love you Oke Number six Read one Have you finished Writing your final Paper Ajun Not quiet From the dialogue We may conclude That the paper Is ready to be submitted Is rejected To be published Is rejected By the examiners Still needs revising Is still to be presented In a seminar Nah jawaban yang tepat Disini berarti Adalah opsi D Still needs revising Karena tidak ada pertanyaan Is ready to be submitted Itu jelas salah Is rejected Juga tidak ada pernyataan Seperti itu Is to be presented Juga tidak ada pernyataan Seperti itu Number seven In spite of the many vacancies In a neighboring factory The unemployed in my village Can't get work Because They have jobs They are unfamiliar They need money They work part time They are unskilled Nah disini adalah Walaupun Banyak lowongan kerja Katanya Di Fabrik Sekitaran Nah orang-orang Yang tidak bekerja Itu Di kampungku Masih belum bekerja Karena Nah jawaban yang paling Logis Di antara semua ini Tentunya adalah Iya They are unskilled Karena mereka Tidak memiliki Kemampuan Kalau mereka They have jobs Kan jelas disini disebutkan They are unemployed Mereka tidak bekerja Mereka nganggur Oke number eight What is he worrying What is he worrying about This time Bla 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 From her daughter After the plane crash Not here Having heard She hasn't heard Having to heard Not having heard Ini Perfect Klaus Kita akan bahas Jawaban yang tepat adalah Not having heard Ini adalah Perfect participle phrase Nah ini contohnya nih Having finished the work on time John Went out for a walk Nah ini Perfect participle phrase itu Digunakan untuk Sebuah tindakan Yang terjadi Sebelum Tindakan utama Dikerjakan Sebenarnya Kalimat lain Dari ini Adalah John itu kan Laki-laki ya Berarti kalimat lainnya Adalah He Has finished the work on time So John Went out for a walk Jadi dia selesai Dia sudah selesai ini Lalu dia Pergi untuk Jalan-jalan Nah ini Perfect participle Itu asalnya dari sana Tapi Karena dua kalimat ini Subjeknya sama Yaitu si John He has finished the work John went out for a walk Maka kita bisa persingkat Cara menyingkatnya Yaitu Dihilangkan Subjek yang pertama Itu ditambah dengan Yang langsung Ditambah Three Ini disebut Perfect participle Karena Ini diambil Dari present perfect Nah begitu pun Dengan yang disini Sebenarnya Yang si itu Mungkin bisa jadi betul Tapi Sayangnya kan disini He What is he worrying about This time Kalau seandainya ini adalah He hasn't heard Ini mungkin bisa benar Cuman ini si Sengaja ini jebakan Maka otomatis Kalau ini Itu kurang tepat Karena subjeknya yang berbeda Maka inilah yang paling tepat Ini adalah jebakan Jebakan yang Bisa jadi kita salah Kalau kita tidak tahu Nah Kalau ini Kalau kita ubah Ini bisa jadi He hasn't heard Ini present perfect He hasn't heard Kita bisa diubah dengan Not having heard Nah itu perbedaannya Jadi Perfect participle itu Diambil dari present perfect Yang dipersingkat lagi Jadi itu sangat mungkin Sekali dalam bahasa Inggris Menggunakan pola-pola Seperti itu Nah disini juga ada yang namanya Tadi itu dalam bentuk aktif Ada lagi yang dalam bentuk pasif Kalau dalam bentuk pasif Itu menggunakan bin Having been Plus verb 3 Ini barangkali tidak akan terlihat Saya akan bacakan saja Having been bullied multiple times Nah ini artinya Sudah sering dibully Kan artinya gitu ya Kalau pasif itu jadi di Having been kept Sudah disimpan In the fridge Yang keduanya Jadi itu Ya Dalam bentuk Active and Pasifnya Silahkan Dipahami Dan dipelajari lagi Number nine As the road to puncak Had become very slippery I told the bus driver Do not speed Not speed Not speeding Not to speed He does not speed Let us not speed Nah pertanyaan seperti ini Kalau kitanya juga kurang familiar Tidak terbiasa itu membingungkan juga gitu Nah ini jawaban yang tepat adalah C ya Jadi biasanya kalau Sudah tell Atau sudah ask I ask my friend Not to come Misal to my house Itu mungkin sekali kita Untuk kalimat negatifnya Langsung menggunakan Not to I told the bus driver Not to speed Ini Kalau kita tidak terbiasa Bingung juga nih Mungkin Kita bisa memilih ini Atau yang lainnya Number ten When Jessica A Netherlands student Was asked Of the museum She quickly replied That it had taught her A great deal About the history of Kraton Surakarta What did she think About thinking What she did think What she thought If she was thinking A dan C itu sudah jelas salah Karena ini adalah Kalau ini dalam bentuk pertanyaan Ini juga hampir sama If she was thinking Ini bukan kalimat If close Maka sudah jelas Jawaban yang tepat adalah What she thought Ingat Disini itu adalah Sebagai Kata sambung Whatnya itu Maka Kita tidak perlu Menambahkan Kata kerja bantu Seperti ini Kalau dalam pertanyaan Kita gunakan kata bantu Tapi kalau ini ada di tengah-tengah kalimat Maka kita langsung saja What she thought Of the museum Itu aturannya Seperti itu Number eleven Andrew I wish someone answered my call It's been ringing for about ten minutes The sentence I wish I wish Someone answered my call Means Ketika ada kata wish Dan menggunakan Past tense Seperti ini Itu adalah biasanya sesuatu yang bertolak belakang I would answer the phone Someone will answer the phone Someone had answered my call The phone stopped ringing Ini S ya sorry Nobody answered the phone Nah jawaban yang tepat adalah I Nobody answered the phone I wish Someone answered Nah itu kan past tense Maka berarti bertolak belakang Kenyataannya adalah Tidak ada yang menjawab Nah kita bahas nih Tentang penggunaan wish Nah apabila wish Dan diikuti oleh past simple Itu we want a situation in the present Or future to be different Jadi inginnya saat ini itu Sesuai dengan yang dikatakan Misalkan gini I wish I ate more vegetables Saya harap Saya makan Saya makan Banyak vegetable Harapan saat itu itu Tapi kenyataannya Tidak seperti itu Itu bertolak belakang Ini juga sama Wish Plus Past continuous We want To be doing Different But activity In the present I wish it weren't raining now It is raining Itu juga sama Yang bertolak belakang Saya harap Tidak hujan hari ini Tapi sekarang Sedang hujan Nah kalau past perfect itu We want to be able To change Situation in the past Ini lebih ke penyesalan Jadi kita ingin Merubah sesuatu Yang sudah terjadi I wish I hadn't done it Tapi dia sudah Mengerjakannya Saya harap Saya tidak mengerjakan itu Would We want something to happen Jadi kalau ini Lebih ke Yang akan datang Tapi tidak akan bisa Direalisasikan juga I wish The lesson would end Saya harap Pelajarannya Segera berakhir Tapi ini bertolak belakang I wish you'd listen to me Berarti kenyataannya Saya harap kamu Akan mendengarku Tapi kenyataannya Tidak mendengar Seperti itu Nah ada lagi Yang terakhir nih Wish To infinitive Kalau ini Digunakan itu Untuk menyatakan Keinginan I wish to make A complaint And would like To see the manager Saya ingin Complaint Dan bertemu Dengan manajernya Jadi ini Menyatakan keinginan Kalau langsung Menggunakan to Oke Number 12 Alice I've got a trouble To take Ayo You Go to the dentist Better Are better Has better Can better Had better Ini giving suggestion Nah the correct answer For this one Is Head better Nah biasanya Kalau giving suggestion Yang cepatnya itu Biasanya You'd better Go to the dentist You'd itu Disini itu Bukan would Atau could Tapi head You head Better go to the dentist This is for suggestion Jadi kita harus paham Kalau ada You'd ini You'd better Ini Di sini Ini adalah pengganti Dari head Thirteen Ridho I accidentally Broke the teeth Glasses I don't know What to do Marty If I were you I Tell her Even though I know She'd Be angry If I were you Ini berarti Type 2 Kalau seandainya Aku adalah Kamu Maka Diikuti Oleh Kata-kata D I would Tell her Oke Ini reading Tattoos Can affect Their health Skin Paragraph 2 What does The bold word Reverse To Oke Kita lihat Langsung saja Kalau seperti ini Tattooing For young people Ini berarti Young people Merujuk ke young people Oke Popular singers And artists Many countries Korean people Young people Many people Oke The correct answer For this one Is Young people Karena kita lihat Di sini Kalimatnya But tattooing For young people Should be bent Because tattooing Tattoos Can affect Their health And skin Their Di sini Adalah merujuk Ke kalimat ini Young people Ini Orang-orang muda Number 15 According to the text above Which of the following Sentence Is not true The American government Advises Young people To get Piercings And tattoos Young people Can get tattoos And body Piercing Without parents Consent Gangster And other Criminal groups Usually have Tattoos And piercings Popular singers And artists In Korea Like to have Body piercings Tattoos Can affect Health skin Ini tadi kita Diskusikan A sudah jelas Bukan jawabannya D juga sama C Nah di sini Kalau kita lihat Ada penjelasannya Young people Kira-kira mana nih Yang paling tepat Oke The correct answer Is A Nah di sini Many countries Including the USA Urge Those underage Youngster Should not be allowed Nah di sini kan Ini bertolak belakang Di sini Advise Menyarankan Young people Untuk Menggunakan piercing Dan tattoos Berarti A itu bertolak belakang Dengan Facts Oke Number 16 So youth Might be likely To join Bad circles Paragraph 2 Nah kita Dilihat di sini Mana yang menggunakan Likely Ini Some gangs Indicate that They are Members of a group By getting A specially Shaped tattoo So youth Might be likely To join Bad circles In appropriate 10 Opposite Suitable Proper The correct answer For this one Is Obviously Ten Ya cenderung Untuk Mengikuti Circle Yang jelek Seventeen Arrange The jambal Sentence Above Into A good Dialogue Nah kalau ada yang Seperti ini Kita lihat saja Langsung ke opsinya Ini opsi pertama kan Satu sama dua Berarti lihat Ayo What about telling About human Ini sudah jelas Satu kurang tepat Tinggal cde Oke Berarti lanjut Yang keduanya What should we present For the oral test Next week Five atau tiga How about something About animal species Good idea Ini sudah jelas C kita eliminasi Tinggal satu dan empat What about telling About What about Telling about the human body Atau empat Not a bad idea But talking about animals Is very ordinary Many of our classmates Have told about animals Jawaban yang tepat dari ini Adalah I Jadi triknya seperti itu Itu mempermudah kita Karena ini kan menyusun Bisa kita lakukan Dengan membaca semuanya Bisa Tapi Membaca opsi Satu persatu itu juga Bisa sekali Oke Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Semoga ini bermanfaat Dan melatih kemampuan Teman-teman sekalian Dalam menghadapi tes Oke That's all Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton